Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan analisis studi kasus yang ketiga. Ada pun mata kuliahnya itu profesi kependidikan dengan dosen pengampu mata kuliah Pak Ang Yudho Prastowo MPD dan Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Ada pun kami dari kelompok tiga yang beranggotakan ada Melia Wati, ada Repi Prabawani, ada Sinta Pratiwi, ada Ratri Bulanti. Untuk pemilihan kasus, kasus yang kami pilih yaitu adalah keadisdik geram banyak laporan guru tinggalkan kelas saat mengajar. Data-data yang kami dapatkan yaitu ada satu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Pelembang, Haji Ahmad Zulianto mengaku, sering mendapat kabar, banyak murid yang tidak belajar akibat guru meninggalkan kelas pada saat jam belajar berlangsung. Berlangsung. Catherine mengaku sempat memantau beberapa sekolah di kota dan kebupaten BIMA juga beberapa SD hingga SOA di Indonesia. Dia mengaku banyak menjumpai guru yang meninggalkan tugasnya. Nah, data yang ketiga, Bisdik Samarinda katanya akan membentuk tim pengawas yang akan memantau dan akan meningkatkan kinerja kalangan guru di kota ini. Seorang guru lanjur hari murti harus menjadi teladan yang baik bagi anak pendidiknya, bukan justru seenaknya meninggalkan kelas tanpa alasan. Nah, ada yang data terakhir, adanya sejumlah laporan dari wali murid kalau anaknya tidak belajar karena tidak ada guru pada waktu jam pelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu ada mengenai analisis kasus. Nah, yang pertama yaitu tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu, ketahuan, dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak pendidik adalah tugas guru sebagai suatu profesi. Nah, tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak pendidik. Nah, tugas guru sebagai pengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu ketahuan dan teknologi kepada anak pendidik. Juga tugas guru ini sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak pendidik. Namun, apa jadinya jika seorang guru melalaikan tugasnya? Nah, seperti yang terjadi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, tiga guru dipecat karena dinilai tidak disiplin dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. Nah, mereka ini seenaknya ninggalkan tugas. Menciptakan kebodohan siswanya menikmati gaji buta, tidak malu pada diri sendiri, orang tua, dan pemerintah. Nah, kedisiplinan harus didunung tinggi dan peraturan yang dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Nah, jika seorang guru mencontoh tidak baik, maka nantinya para muridnya akan meniru perbuatan guru tersebut. Tidak ada alasan guru yang malas mengajar karena gajinya kecil. Resiko pilihan. Jangan menjadi guru kalau mengharapkan gaji besar sebab pengabdian seorang guru jauh lebih mulia daripada harta. Profesi itu mulia karena guru mendidik anak-anak untuk menjadi pintar dari tidak mengerti menjadi mengerti. Nah, guru juga bertanggung jawab hadir di sekolah dan mengajar. Ada pun faktor yang menyebabkan guru melalakan kewajibannya sebagai guru dalam mengajar, yaitu yang pertama ada kurangnya kesadaran guru terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Nah, di sini seorang guru yang mengetahui dan menyadari tugasnya sebagai seorang guru yang tidak hanya mengajar, namun juga mendidik akan memberikan pelayanan terbaik sebagai seorang guru yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua ada menjadikan seorang guru hanya sebuah profesi. Di sini, banyak orang sengaja mengajar profesi guru hanya karena katanya gaji guru itu banyak apalagi jika sudah PNS. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya kesadaran dan usaha guru untuk mendidik muridnya karena baginya profesi guru hanya untuk mencari materi saja. Nah, yang ketiga yaitu guru yang bukan lulusan lembaga pendidik tenaga kependidikan atau LPTK. Nah, di sini guru yang lulusan LPTK sudah pasti tahu dan tidak mengerti bagaimana seharusnya karakter dan kewajiban seorang guru yang sesuai dengan kode etik guru dan menjadikan kode etik guru itu sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Nah, sedangkan guru yang bukan lulusan LPTK atau non-LPTK ini tidak akan mengerti bagaimana sebenarnya profesi seorang guru itu karena tidak pernah mendapatkan pendidikan terkait dengan profesi keguruan. baik, saya analisis kasus yang kedua terdapat pengaruh antara kedisiplinan kerja guru dengan prestasi belajar siswa baik kedisiplinan waktu dari untuk pekerja kedisiplinan pelang kerja kedisiplinan dalam proses pembelajaran kedisiplinan menyusun administrasi pembelajaran dan kedisiplinan waktu mengadakan evaluasi pembelajaran kedisiplinan waktu memberikan hukuman terhadap prestasi belajar peserta didik banyak guru yang sering terlambat datang karena ketika jam pelajaran secara tidak langsung memberikan contoh kepada muridnya untuk ikut tidak disiplin akibatnya pada masa mendatang siswa pun ikut terlambat atau sengaja datang terlambat karena sudah tahu bahwa gurunya pasti akan datang terlambat jadi keteladalan guru akan sangat berdapat pada karakter disiplin siswa selain itu saat guru sering mengening dalam kelas pada saat jam mengajar akan berdapat pada siswa karena siswa tidak mendapat pendidikan yang layak dan menciptakan kebodohan pada siswanya serta siswa yang kurang mendapatkan pendidikan yang semestinya tidak mungkin bisa bersaing dengan rekannya yang terus maju analisis kasus yang ketiga itu salah satu faktor yang sangat menemukan semangat dan keprofesionalan seorang guru itu kepemimpinan kepala sekolah kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor yang paling urgent dalam menunjang tercapainya tujuan sekolah keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola kegiatan sekolah dan membina guru ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah apabila kepala sekolah mampu menggerakkan, memimbing, dan mengarahkan guru secara tepat segala kegiatan yang ada di sekolah akan dapat terlaksana secara efektif sehingga pencapaian tujuan dapat diupayakan dan diharapkan secara optimal dalam kasus yang terjadi di Palembang perlu adanya tindakan dari kepala sekolah tersebut karena hal tersebut itu tidak akan terjadi jika kepala sekolahnya bisa mengelola kegiatan sekolah dengan baik dan membina guru secara tepat yaitu salah satu indikator keberhasilan kepala sekolah adalah guru di sekolah disipin dalam mengajar di kelas fakta menunjukkan bahwa disipin guru sering tidak maksimal dalam proses mengajar, misalnya sering jam kosong atau tidak sesuai waktu yang ditentukan disipin mempunyai peranan penting dalam pendidikan digunakan terutama untuk memotivasi guru agar mendisipinkan diri serta mampu meraih prestasi kerja dalam melaksanakan pembelajaran baik perorangan momen kelompok guru yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi kepala sekolah seorang guru yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk maupun hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dengan kata lain harapan guru disipin itu akan matching bila konsep kepemimpinan kepala sekolahnya kepala sekolahnya masih menjadi pendorongnya baiklah selanjutnya yaitu perbaikan atau solusi nah dari berdasarkan kas yang telah dibahas tadi maka perbaikan atau solusi yang dapat di ambil yang pertama guru seharusnya tidak meninggalkan kelas di saat jam pelajaran yang kedua kepala sekolah tidak boleh melaksanakan rapat di saat jam pelajarannya mengakibatkan guru meninggalkan kelas rapat boleh dilaksanakan di saat jam istirahat atau setelah jam pulang sekolah nah yang ketiga jika terjadi hal yang benar-benar membuat guru tersebut meninggalkan kelas setidaknya guru tersebut meninggalkan tubas atau meminta ganti kepada guru yang lain yang dapat memperlantikannya yang keempat kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah seharusnya mencerminkan yang baik kepada anggota di bawahnya dan selaku pemimpin yang baik kepala sekolah harus bertindak tegas jika guru-guru di sekolahnya lalai atas pekerjaannya setelah hingga kepala sekolah harus meninggalkan kedisiplinan guru guru yang mempunyai tingkat kedisiplinan kedisiplinan yang tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi kepala sekolah next nah ada pun kesimpulan yang dapat kami ambil yang pertama adalah tugas guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu profesi dalam kasus di atas kedisiplinan guru sangat dituntut dalam proses pembelajaran guru yang mempunyai tingkat kedisiplinan tinggi akan tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa dewasi kepala sekolah seorang guru yang disiplin tidak akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan saat guru sering meninggalkan kelas pada saat jam mengajar akan berdampak pada siswa karena siswa tidak mendapatkan pendidikan yang layak dan menciptakan kebodohan pada siswanya serta siswa yang kurang mendapatkan pendidikan yang semestinya tidak mungkin bisa bersaing dengan mendekannya yang terus maju kepulasin kepala sekolah dalam mengolah kegiatan sekolah dan memindah guru ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah apabila kepala sekolah mampu menggerakkan memimbing dan mengarahkan guru secara tepat segala kegiatan yang ada di sekolah akan dapat dilaksana secara efektif sehingga pencapaian tujuan dapat diupayakan dan diharapkan secara optimal jadi perlu adanya tindakan dari kepala sekolah yang bersangkutan dalam mengatasi hal tersebut karena hal tersebut tidak akan terjadi jika kepala sekolahnya bisa mengolah kegiatan sekolah dengan baik dan memindah guru secara tepat baiklah sekian penjelasan mengenai tadi kasus yang ketiga terima kasih selamat menikmati